Intro Hai, welcome to Crab Crab Aquatic Bersama saya, Tony Bertiolios Hari ini kita akan membahas tentang cara memasukkan kepiting ke dalam kotak untuk memasukkan kepiting ke dalam kotak hal yang perlu kita perhatikan adalah adaptasi atau aklimitasi untuk lebih lengkapnya let's grab oke guys, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana caranya kalau Anda terima kepiting baru atau kepiting baru datang untuk Anda masukkan ke crepe house ini nah, untuk memasukkan kepiting ke crepe house itu sebenarnya cara yang benar itu kita harus melakukan namanya aklamitasi atau menyamakan baik suhu maupun keadaan kepiting itu sebelum dimasukkan dalam rumah kepiting atau crepe house ini karena banyak banget orang kalau beli kepiting itu tidak langsung diadotasikan terus langsung dimasukin yang terjadi kepiting-kepiting itu adalah bukan yang tambah lebih baik tapi lebih stres karena Anda ngebayangin kepiting yang datang itu dia habis mengalami perjalanan yang sangat jauh hampir lebih kadang-kadang 10 jam bahkan 12 jam tanpa air terus secara tiba-tiba Anda meletakkan mereka dalam kondisi yang ada airnya itu sangat beresiko banget jadi ini adalah hal-hal sepele tapi kadang-kadang orang-orang awam atau orang-orang baru tidak memperhatikan hal seperti ini jadi hari ini kita akan berbicara mengenai itu supaya apa? supaya dalam melakukan bisnis kepiting Anda tidak mengalami kerugian karena kepiting yang Anda masukkan itu bukan yang lebih sehat tapi stres karena tidak dilakukan namanya adaptasi atau aklamitasi nah ini adalah contoh kepiting yang barusan datang dalam perjalanan selalu kepiting dikasih namanya S gini S ini tujuhnya apa sih? supaya kepiting tetap tenang dan sejuk nah kalau kepiting datang itu disusun dengan rapi seperti gini nah Anda bisa membayangin mereka selama dalam box gini itu hampir 12 jam 10 jam tanpa air jadi secara fungsi inksang itu mereka fungsi inksang mereka sudah lebih kering jadi mereka sudah bernafas sudah tidak seperti maksimalnya dalam kondisi air nah kalau Anda lakukan itu dengan tiba-tiba yang terjadi kepiting itu akan mengalami namanya shock shock dalam pernafasan Anda nanti kalau Anda waktu pelihara kepiting Anda pernah lihat kepiting begitu masuk tiba-tiba kejang-kejang atau mungkin tangannya dilepas semua putus itu dia mengalami shock nah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah adaptasi yang kurang nah kalau kepiting sudah datang seperti gini biasanya kita akan taruh langkah berikutnya ya setelah kita taruh di keranjang-keranjang seperti gini tujuannya apa? supaya dianginkan dulu karena tidak boleh juga kan langsung kena air setelah dianginkan kurang lebih 15 sampai 20 menit baru kita mulai lakukan penyiraman nah biasanya sebelum di taruh keranjang ini kan Anda kan harus sorti dulu ya sorti dan mati sesuaikan ukuran dan sebagainya supaya nanti mudah untuk masukin daun crab house nah penyiraman itu sih simple aja sih pokoknya disiram gini aja jadi bukan direndam tapi disiram gini satu kali siraman gini bisa sekitar 5 menit yang penting Anda pastikan semua kepiting dibasahi ya badan mereka basah semua nah kalau ini kita numpuk nih berarti sampai ke bawah kepiting sampai bawah juga basah semua setelah dilakukan penyiraman gini biarkan sekitar 20 menit sampai 30 menit untuk dilakukan penyiraman kedua dan lebih baik sampai ketiga kali karena biar kepitingnya itu bisa ngeresap air dulu membiasakan sistem perlepasannya antara kering kemudian kebasah dia ada jedanya karena kalau begitu misalnya ini Anda langsung masukin ke dalam kondisi crab house itu kan langsung berair ya kaget kadang-kadang insangnya bermasalah jadi ini hal yang Anda harus perhatikan mungkin kayaknya sih tidak terlalu penting tapi kalau tidak lakukan ini fatal loh Anda boleh percaya boleh tidak tapi ini selalu saya pesan untuk selalu adaptasi kepiting yang mau datang dan pastikan juga kalau kepiting yang Anda mau masukin ke crab house Anda harus periksa juga kondisinya sehat atau tidak sehat nah ini saya ambil contoh lah ya satu nah ciri kepiting sehat kalau Anda pegang kakinya akan aktif menyerang Anda nah 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 seperti gini tapi kalau kepiting sakit apa lemes itu tidak mungkin lakukan itu kedua Anda tarik kakinya nah kalau kakinya ini Anda tarik itu reaktif balik seperti kayak gini ini kepitingnya sehat tapi kalau sudah tidak seperti gini sebaiknya kepiting-kepiting itu Anda jangan langsung masukin atau hindarin karena itu sudah loyok atau kita ngomong sudah mengalami cedera dalam perjalanan biasanya kalau sudah adaptasi selesai hal yang Anda harus perhatikan dalam memasukkan crab house adalah labeling kenapa? bayangkan kalau Anda masukin kepiting kepiting Anda datang ukurannya ada 300 ada yang 200 ada yang 500 terus ada yang gemuk ada yang kurus jantan atau betina dan Anda tidak melakukan labeling atau tanda itu akan menjadi masalah yang sangat serius kalau Anda melakukan panen atau Anda mau jual nah kalau Anda perhatikan biasanya kepiting yang sudah siap kita masukin kotak itu kita kasih label nah label ini kalau Anda perhatikan di tempat kita itu ada 4 ya yang pertama adalah kode supplier yang kedua adalah kepiting itu kurus atau tidak yang ketiga itu ukuran kepitingnya H itu jantan C itu betina B itu banci BS itu barang sortir K kroyong kemudian di bawah ada tanggal masuknya dari sini kita akan lebih mudah mengetahui kapan kepiting ini akan kita panen atau layak kita ambil atau sudah padat atau belum padat ukurannya berapa itu memudahkan jadi Anda tidak perlu harus keluarkan satu persatu Anda timbang lagi pada saat ada yang mau beli atau ada yang pesen jadi ini sangat memudahkan karena susah banget ya Anda sudah taruh kotak segini banyak kadang-kadang ukuran acak kalau Anda tidak kasih labeling itu sangat membuat Anda kesulitan waktu Anda mau panen atau Anda mau jual jadi guys ini adalah contoh-contoh kepiting yang sudah kita masukin nah itu Anda nanti bisa lihat jadi kalau sudah dimasukin biasanya kepiting akan mulai minum air dan mulai adaptasi ini kepitingnya Anda lihat kodenya BYH2 tanggal masuknya jadi ini adalah kode-kode barangnya dan mereka sudah sangat sehat-sehat sekali karena kita tampung dengan kondisi yang air terfilter dengan baik dan sebagainya nah biasakan juga kalau Anda punya beberapa crepe house kalau saya sih saya selalu bedakan antara area tempat saya pengemukan sama area kepiting yang siap jual sehingga kalau siap jual fokusnya masih di sini deh kalau yang di sini ini area pengemukan udah kita harus lihat tanggal dulu kapan kita panen ya jadi seperti ini semua ada kepitingnya ya karena kepiting yang kurus-kurus ini adalah aset kita dua minggu kemudian karena ini kita akan panen dua minggu kemudian dan itulah saatnya kita dapat duit oke guys sudah tahu ya cara dan teknik memasukkan kepiting ke dalam crepe house seperti ini karena kalau Anda melakukan cara yang benar resiko kematian dalam budidaya kepiting bisa ditekan juga jangan lupa dibantu untuk share, like, komen, dan subscribe sampai jumpa di episode crepe location berikutnya and crepe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati